Aksi warga disabahkan kecamatan lelayan Kebupaten Bulamongondo. Dipicu oleh ditangkapnya 6 orang petambang oleh Pores Kota Mubagu karena melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang dekat dengan perusahaan emas PT. JRBM. Dalam aksinya, warga tidak mengizinkan kendaraan bus milik PT. JRBM untuk melintas dan mengerahkan kendaraan bus parkir di lapangan desa setempat. Hal ini membuat para karyawan perusahaan bingung karena tidak dapat melanjutkan perjalanan. Aksi ini lakukan karena pihak perusahaan engkar janji di mana setelah lelayan milik salah satu warga atas nama Sugito dijual ke pihak perusahaan emas PT. JRBM maka perusahaan akan membantu persoalan hukum ke 6 warga yang ditahan di Pores Kota Mubagu. Namun hingga lelayan tersebut dijual ke pihak perusahaan, janji tersebut tidak ditepati. Oh tuntutan lagi nih, lalu gitu dengan ini 5 orang bebas dari hukum berarti kita orang yang nak mengganggu aktivitas perusahaan. Selama dorang 5, 6 di Sugito yang nak mau bebas selama itu dorang ke luarga 6 orang tetap mau melokir jalan. Itu kenapa gitu dengan teman-teman itu? Dorang milan pelaku peti itu temuan. Dari sekian ratus pelaku peti, kenapa cuma dorang 6 yang terjerat? Itu di belokasi dekat dengan perusahaan? Itu sih dekat dengan perusahaan. Perusahaan minta mau bayar, dorang so jual lagi. So setengah pembayaran. Perusahaan sejanjikan siap mau bantu dorang A6P masalah ini dia. Tapi ternyata Pak Irwan itu, Pak Irwan Mumpoyo ingkar janji. Sementara itu Kapolres Kota Mubagu AKBP Daswer Abdi mengatakan, proses hukum yang menjerat ke 6 orang petambang di Desa Bakan yang melakukan aktivitas peti, saat ini sudah masuk tahap 1 tinggal menunggu proses hukum selanjutnya. Murni peristiwa pidana yang terjadi. Jadi kita saat ini untuk penanganan kasus pelaku peti ini, kita pun sudah tahap 1. Jadi untuk kita dari tiap kewisian kita akan tetap melanjutkan itu sampai nantinya memperoleh kepastian hukum. Nah, terkait aksi yang dilakukan karena mereka mengancam jika nanti kemudian apa yang menjadi tentukan mereka tidak diindahkan. Mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Kita mohon sudah di lapang melakukan upaya-upaya, memberikan penjelasan dan dari pihak perusahaan sendiri juga terus kita dorong untuk terus berupaya memberikan pemahaman-pemahaman kepada pihak keluarga. Setelah dilakukan pertemuan bersama antara Kapolsek Lolaian dan Ramil serta warga, akhirnya kenderaan bus milik perusahaan diizinkan melintas. Namun warga berjanji jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, warga akan melakukan aksi lebih besar lagi.